Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, bahkan bisa juga selamat malam ya Jadi saya bilang kenapa kok selamat sore, selamat siang, selamat malam ya Jadi karena yang melihat video ini tidak kenal waktu ya Tidak ada yang melihat siang, malam, pagi, sore, bahkan tengah malam ya Nah untuk itu disini Mas Anggur seperti biasa akan mereview seputaran Indigo Vera Tapi gimana teman-teman semua untuk hari ini kabarnya sehat kan? Amin, semoga selalu sehat ya amin Oke di kesempatan yang baik ini saya mau ngobrol sedikit tentang Yang Indigo Vera Karena ada teman-teman yang bertanya ya Bertanya, Bang Apa Indigo Vera yang setekan itu Akarnya, ada akar tunggalnya? Ya ini, ini yang saya bingung mau jawab ya Jadi, karena saya tidak melihat akarnya tunggalnya, tidak tahu Karena saya tidak melihat, tidak mencabutnya Ya sayanglah kalau sudah ditanam, sudah mempanen, terus dicabutkan sayang ya Jadi untuk itu, ini gambaran saja ya teman-teman Saya tanam Indigo Vera dari setek itu tahun 2015 Kalau tidak salah 2015 akhir atau 2016 awal ya Nah jadi, sampai sekarang Gimana ya? Tanaman itu masih sangat bagus ya Tidak ada yang roboh kena angin, tidak ada yang roboh kena hujan, jadi tidak ada Ya, jadi jawabannya gimana? Kalau masalah akar tunggal Itu tidak tahu ya Yang jelas sampai dengan saat ini Tanaman Indigo Vera saya tetap berdiri tegak, tidak ada masalah Masalah produksi tetap bagus ya Jadi tidak ada masalah antara Tanaman dari biji ataupun dari setek, tidak ada masalah Tidak ada masalah sama sekali Semua baik-baik saja ya Jadi, kalau teman-teman semua ragu tentang Indigo Vera yang dari setek Ya kita buktikan saja Tanam apa kira-kira ada masalah dengan angin, dengan hujan, kira-kira kena angin roboh atau gimana Kalau tidak berarti kan akarnya bagus ya Dan lagi yang saya bilang tidak ada bedanya dengan yang biji Karena biji pun saya tanam dari 2015 Akhir sampai sekarang ya Tetap sama Cuma kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman ya Jadi kalau dari Indigo Vera dari biji Dari biji itu Dari mulai tanam untuk cabangnya itu Sudah tinggi baru cabang ya Itu Umurnya Umurnya kalau dari biji itu sekitar 6 bulan, 7 bulan Pokoknya sampai 8 bulan baru bisa dipanen ya Itu baru bisa dipanen kalau dari biji ya Itu kekurangannya seperti itu Kalau yang dari biji ya Tapi yang kalau dari setek Itu kelebihannya 4 bulan setengah atau 4 bulan ya Pokoknya minimal Pokoknya 4 bulan Nah 4 bulan itu udah mulai belajar panen Itu dari tanam lah ya Dari tanam Dari tanam Bukan dari setek Kalau dari setek tancap itu Ya sekitar 5 bulan setengah sampai 6 bulan Nah itu dari tanam Dari setek loh ya Dari kita tancap setek Tapi kalau udah Biasanya dari Dari tanam ya Setelah di setek itu Umur 1 bulan setengah kan udah di Udah dipindah ke lahan Nah itulah 4 bulan 4 bulan udah bisa dipanen Belajar panen Itu cabang Udah dari bawah Tanpa kita atur-atur Cabang udah dari bawah banyak Itulah kelebihan daripada setek Ya kalau masalah akar Saya pikir Antara biji dan setek sama ya teman-teman ya Jadi tidak ada masalah Karena Yang sudah saya alami Ini semua ya teman-teman ya Semua apa yang saya sampaikan disini Apa saya ngobrolkan disini Sesuai pengalaman yang udah Saya lakukan disini ya Jadi Saya tidak sekolah Tidak ada guru Tidak ada sekolahan untuk ini Ya semua Sesuai pengalaman yang udah saya lakukan ya Jadi bagi teman-teman semua Yang Ragu tentang setek Mau setek nanti Umurnya gak panjang Ini umurnya gak panjang Terus Akarnya kurang Bisa roboh gini-gini Jangan Jangan khawatir ya Sama ya Sebetulnya sama Hasil dari setek Ataupun Dari biji semeyan sama Itu tadi Cuman kelebihannya Dan kekurangannya ada Ya Saya rasa Kalau masalah kekurangan Gimana ya Kalau kekurangan yang dari setek itu Gak ada Lebih semua ya Makanya Kalau dari setek itu Sangat-sangat bagus ya Teman-teman ya Cuman Kekurangannya Ada sih kekurangannya Kekurangannya kalau Kalau setek ya teman-teman Ini yang sudah saya alami Saya nyetek 100 batang Yang pertama setek ya Itu Hidup 10 Batang 100 batang Hidup 10 batang Awal-awal nyetek Nah Jadi Dari hari demi hari Bulan demi bulan Pengalaman ada bertambah Sampai Terakhir saya Setek Itu hidup 90% pernah Ya Karena mungkin Pengalaman sudah mulai Ada Ya Jadi itulah Kadang-kadang Kekurangannya Dari setek itu saja Jadi kalau Tidak apa ya Tidak Semudah yang kita bayangkan Tanam langsung hidup Tanam langsung hidup Itu tidak Tidak seperti tanam singkong Yang ditancap langsung hidup Itu tidak Kalau setek ya Tapi hasilnya memuaskan Dibanding Dari biji Nah Itu pun Kalau umur-umur yang Misalnya panen Dua kali Tiga kali Masih menang Di seteknya tadi Tapi kalau sudah Umur Panen keempat Kelima ke atas Antara biji Dan setekan itu Sama ya Itulah Itu semua itu Ada kurang lebihnya Ada minikusnya ya Teman-teman ya Tapi ya Untuk rekan-rekan semua Yang pengen Tanam indikofara Dari setek Jangan ragu Ya Banyak sekali bibit Di sini Nah Selagi masih ada Monggo Kalau mau Tanam setek Monggo silahkan Mau minta berapa Kukirim Karena ini masih banyak Di sana ya Kalau nanti Kalau habis ya Aku bilang habis ya Boleh kita Lihat ke sana ya Teman-temannya Nanti Kita boleh melihat Ke sana Untuk tanaman Yang Bisa di setek Nanti banyak sekali Kalau Anda Mau minta Teman-temannya Mau minta Boleh ya Jadi Saya ngobrol di sini ya Mungkin sudah lama Dari tadi Semoga Apa yang saya Ngobrolkan di sini Benar-benar Bermanfaat Buat Para pecinta Apakah Ternak Indikofra Super ya Dimanapun Saat ini Anda berada Jadi Sekali lagi Kalau ada Kurang lebihnya Saya manusia Biasa Tak lepas dari Kesalahannya Sehingga Saya minta maaf Yang sebesar-besarnya Seakhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video yang lain Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih.